Di tahun 2019 hingga tahun 2022 yang lalu, kita diadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu akibat adanya COVID-19. Dimana pada saat itu, seluruh perusahaan menggunakan berbagai cara masing-masing untuk bisa bertahan di masa tersebut. Banyak cara dan upaya telah dilakukan, namun hasilnya pertumbuhan ekonomi di dunia tetap tidak menentu. Dikutip dari CNBC Indonesia, Bank Dunia meramalkan bahwa perekonomian global akan menyusut hingga 1,9% menjadi 0,9% pada tahun 2023. Ini adalah proyeksi dalam skenario terburuk. Kemudian pada tahun 2024, ekonomi dunia akan kembali mengalami penurunan menjadi 1% dan menjadi hanya 2,0%. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwasannya tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tantangan ekonomi yang kita hadapi ke depan itu tidak semakin mudah. Nilai tukar di semua negara guncang dan melemah terdepresiasi, termasuk kita. Sementara itu, IMF juga memperkirakan tahun lalu, 2022, Indonesia tumbuh 5,3% dan 5% pada tahun 2023. Meski begitu, negara di Asia tetap akan terkena dampak resesi ekonomi oleh negara berkembang, yaitu seperti Jerman, Inggris, dan juga Argentina. Hal ini juga disebabkan semakin tingginya inflasi negara-negara berkembang yang diakibatkan dari harga, energi, pangan, dan juga transportasi. Sehingga inflasi bisa mencapai puluhan hingga ratusan persen. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwasannya untuk para pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam tahun 2023 ini. Hal ini untuk mengawas padai adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Memang disampaikan bahwa tahun 2023 masih akan merupakan tahun yang cukup banyak risiko dan ini sudah terlihat dari IMF menunjukkan revisi pertumbuhan ekonomi ke bawah. CNBC Indonesia juga menjelaskan bahwasannya dampak dari resesi ekonomi untuk saat ini, yaitu sektor bisnis bisa berpotensi bakrut saat terjadi resesi ekonomi. Sewaktu resesi ekonomi, daya beli masyarakat mulai menurun dan pendapatan perusahaan bahkan semakin mengecil. Kondisi ini yang bakal mengancam kelancaran arus kas, price war, menjadi salah satu solusinya agar terbebas dari kebangkrutan. Namun hal ini justru malah menurunkan pendapatan perusahaan dan hal itu harus ditambal dengan adanya melakukan efisiensi. Biasanya perusahaan bakal menutup area-area lokasi yang dinilai kurang menguntungkan, hingga memotong biaya operasional. Atau salah satu cara yang lebih menakutkan, yaitu dengan melakukan PHK. Dan tentu, cara ini akan menimbulkan gejolak sosial ekonomi semakin lebih tidak menentu lagi. Pertusan buruh pabrik sepatu di Karawang, Jawa Barat terkena PHK masal. Dapat 79 ribu lebih buruh di sektor padat karya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lantas pertanyaan besar sering mengantui kita, dan terutama mengantui para pelaku bisnis. Apakah Indonesia dapat bertahan untuk tidak terjatuh dalam resesi ekonomi di tahun 2023 ini? Lantas pertanyaan besar sering mengantui kita, dan terus mengantui para pelaku bisnis. Apakah kita siap untuk tidak terjerumus dalam jurang resesi ekonomi di tahun 2023 ini? Dan apakah organisasi Anda sudah siap untuk menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha kali ini? Maka dari itu, bagi Anda, para pemimpin organisasi dan juga para pelaku bisnis, kami mengundang Anda untuk ikut hadir dalam acara National Director Conference yang kami adakan. Acara ini akan membantu Anda untuk mempersiapkan strategi-strategi yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian. Kami tunggu kehadiran Anda semua.